Saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut dua dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Terima kasih perlu kita sampaikan. Saya bersama Ibu Sri Wahyuni Herman sebagai bacalik Kabupaten Indramayu dan bacalik Provinsi perlu klarifikasi terkait tudingan mahar yang disampaikan oleh Pak Haji Ibrahim. Itu sangat tidak benar adanya. Dari DPW menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah ada yang namanya rapat untuk membicarakan terkait dengan nomor urut yang akan diberikan kepada Pak Ibrahim. Dari nomor tiga ke nomor dua yang disampaikan Pak Ibrahim kemarin. DPW Partai Nasdem dengan tegas tidak pernah ada rapat. Sekali lagi itu. Namun demikian Pak Ibrahim kemarin seolah-olah itu dilakukan oleh DPW dan menyampaikan bahwa adanya mahar. Untuk itu kami tadi bersama dengan beberapa pengurus DPD baru Partai Nasdem juga didampingi oleh Pak Riki Ferdinandsah ke Polres Kabupaten Indramayu untuk memberikan pengaduan terkait rasa keberatan kami atas tuduhan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim mengenai mahar yang dilakukan oleh DPW menurut Pak Ibrahim. Itu namanya menurut kami sangat apa? Pencemaran nama baik. Untuk itu kami tadi sudah melakukan pelaporan supaya dari pihak Polres Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti bagaimana proses hukumnya orang yang sudah menyampaikan pencemaran nama baik ini. Sehingga kami pun sebagai kader Partai Nasdem tetap konsisten dan siap memenangkan di tahun 2024. Terkait pernyataan kemarin ada 120 ribu kader yang mundur itu benar? Itu menurut kami sangat tidak benar adanya. Karena para bacalik Nasdem di Kabupaten Indramayu 50 persen yang baik itu masih bersama kita untuk tetap melanjutkan di pencalikan 2024 melalui Partai Nasdem. Yang kemarin itu adalah para bacalik-bacalik yang memang hanya dipasang ataupun untuk pelengkap supaya memenuhi kuota 50 bacalik. Itu kita tahu di dalamnya ada beberapa yang hanya mengharapkan semua pembiayaan itu dari Pak Ibrahim. Berarti hanya sebagian kecil yang mundur rumah ini? Sangat sebagian kecil. Baik struktur DPRT pun kita sudah mulai merayap ke bawah dan mereka masih siap bersatu untuk memenangkan Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. DPRT sendiri apakah masih lopak? DPC. Untuk DPC insya Allah sebagian besar masih siap untuk bergabung di Partai Nasdem. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent. Terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV. Terima kasih.